Hai Sobat Perkebun, jika di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara membahas mie jamur pada tanaman anggur, yang link videonya bisa anda cek di bagian deskripsi video di bawah ini, atau juga bisa anda klik link di pojok kanan atas video ini. Maka hal yang juga harus anda ketahui dalam merawat tanaman anggur adalah cara pruning yang benar. Dan pada video kali ini, kita akan memberikan informasi tentang pembentukan tersier abadi pada program pruning batang anggur. Namun sebelum kami bahas, bagi anda yang belum subscribe channel kami, klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video kami sebanyak-banyaknya, agar kami bersemangat memberikan tips menarik seputar berkebun. Untuk membuahkan anggur, wajib melakukan pruning atau pemangkasan batang, agar anggur berbuah lebih banyak dan lembat. Kita mengenal pruning untuk pembentukan batang primer, sekunder, dan tersier. Untuk itu, mari kita simak penjelasan tentang pruning tersier. Kita jelaskan di sini. Ini kan primer, ini sekunder, dan tersiernya yang ini. Ini sebentar lagi sudah waktunya dibuahkan. Ini awalnya batang primer yang dipotong di sini. Sebelumnya batang primer ini berdiri ke atas, panjang. Terus dipotong setinggi 3 meter. Kemudian dilipat, yang berdiri 1 meter sebagai batang primer, yang direbahkan mendatar 2 meter, dijadikan batang sekunder. Tersier, ada yang memakai tunas air, ada yang menggunakan dari bat utama. Kalau yang ini dari bat. Bat itu ini, ini namanya bat, mata tunas. Ini kan pakenya bat, ini bat semua. Kalau yang dari tunas air, yang seperti ini. Jadi ini masih ada batnya di sebelah tunas yang tumbuh. Ini tunas air, yang seperti ini. Kita lanjut pembentukan tersier yang dari bat utama ini. Ini nanti di-bruming, dipangkas di sini setidaknya. Kalau yang betul, jika tersier sudah jadi, sudah sesuai dengan yang diharapkan, paling tidak minimal seginilah. Kalau yang bagus sebenarnya, paling kecil memang sebesar pensil. Sekini juga berani, kalau potong sudah sokuat. Sebenarnya ini masih kurang besar. Nah, ini nanti dipotong di bat kedua. Sisahkan dua mata. Jadi ini tidak ikut dihitung. Ini kan basal bat istilahnya. Satu, dua, potong di sini. Jadi itu istilahnya foundation pruning. Belum pruning pembuahan. Masih proses pembentukan dari syarafati. Jadi selamanya tersier itu ya ini terus nantinya. Cabang-cabang untuk produksi itu ini. Nah, kalau yang sudah jadi, seperti ini. Ini kan tersier abadi. Dan tersier buahnya ini dan ini. Buah ini untuk cabang pembuahan. Bisok pangkasnya di sini. Bergantung variannya nanti. Ada yang model long spur, medium spur, dan short spur. Misalnya mau dibuahkan, pupul sudah masuk satu bulan. Tinggal dipotong di sini. Untuk batang yang dibuahkan, dibilih batang yang bagus. Kan ini ada dua. Ada pilihannya. Yang satu untuk buah, yang satu lagi untuk pegang besok. Memang ini dua-duanya dipotong semua. Tapi yang satu ini dipotong di standar pemotongannya. Dan yang satunya dipotong sisakan satu mata tunas saja. Yang jelek. Nanti kan ada. Nanti kan yang ini tempuh jadi besar. Sebab yang ini bawa buah, dan yang ini tumpuh daun saja. Baru nanti gantian pemotongannya. Nah, seandainya pada saat dipotong, dua-duanya membawa buah semua, ya itu tercera yang punya. Modusinya cukup apa tidak? Batangnya mampu apa tidak? Kalau mungkuni, dijadikan buah semua, ya tidak masalah. Kalau keberani, ya buahnya dibuang satu. Sisakan satu batang saja. Biar yang satu tumbuh daun. Nah, kalau kejadian seperti ini, ini namanya bonus. Buah dari batang utama. Yang cuma dipotong saja. Kemudian tumbuh tunas yang membawa buah. Kalau yang jadi, yang seperti ini. Ini kan ada yang satu, ada yang sudah bersabang dua. Kalau yang masih satu kini, nanti tetap dipotong di sini, sesuai standar pemotongannya. Bahan sederhana, yang memang dipotong di dua mata, biar tumbuh dua tunas. Satu untuk buah, satunya untuk cadangan. Pisuk. Ini contoh tersier yang tidak bersabang. Jadi pembuahan selanjutnya, nunggu buah ini dipotong. Jadi, standar pemotongan tersier, kalau yang short, itu di dua sampai dengan empat mata. Kalau yang medium, enam sampai delapan. Kadang sampai sepuluh mata. Kalau yang long, sepuluh itu di sepuluh up. Bisa sampai dua puluh mata. Ini contoh pemangkasan long sepul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas mata. Ini ada batang tersier. Satu, dua, tiga. Kalau jarak tersier yang rapat ini, nanti dipilih, disortir. Jarak antar batang tersier, idealnya akan 20 cm lang. Lebih sedikit. Ini, ini, ini. Nanti kalau disopir, ini dibuang. Ini juga dibuang. Sisakan yang batang besar. Sementara yang ompong gini, nanti dikerat. Tonasnya dikasih dormek. Semacam bedbreaker. Dikerat di depannya mata tonas. Dilukai atau dikepas sedikit. Nanti mata tonasnya besar-besar. Demikian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Dan jangan paksakan Anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi Anda. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar. Sekian. Mari berkepun dan terima kasih. Terima kasih.